Intro Oke sekarang juga ada terapi Dengan mengikuti huruf-hurufan Jadi Al-Quran dicetak Hurufnya tipis-tipis lalu dia ngikutin garis itu Ada terapi seperti itu Kalau saya Hal-hal seperti itu termasuk Wapak ya, wapak itu Huruf-huruf tertentu Yang biasa dianggap Sebagai jimat gitu ya Sebetulnya tidak begitu ya Itu hanyalah Keyakinan Sebagian kalangan, tapi kenyataannya memang Itu bisa, itu bisa jadi obat Jadi Al-Quran itu Hudan, wasifah Petunjuk dan obat Tapi tentu obat yang paling bujarab disini Hati, jadi obat hati Tapi memang Ada juga sebagian dari kepercayaan Bahwa Ayat Al-Quran yang ada Dalam kertas, apabila dibakar Kemudian dikopi Dikopi dan diminum Itu katanya Bisa Memberi kesembuhan Tapi itu kepercayaan saja Bukan dari Rasulullah Nah, tapi kalau yang dimaksud terapi itu doa Itu misalnya doa Memang dianjurkan Karena Rasulullah sendiri kan Berdoa dengan Al-Fatihah Bahkan Ada beberapa Surat Al-Quran Yang memiliki Keunggulan sendiri-sendiri Misalnya Ada lagi Ayat-ayat Mu'awidah Tain Mu'awidah Tain itu seperti Kul'adul Burubil Falak Dengan Kul'adul Burubinas Itu memang Untuk mengusir setan Misalnya Kemudian Ayat Kursi Nah, kalau di Indonesia itu kan Ayat Kursi Digunakan antara lain Sebagai Perisai Tapi waktu saya di Iran itu Kenapa tidak ada itu Ayat Kursi Yang ada itu Dimana-mana Wa'inyakadu Ladhinakavaru Dan seterusnya Termasuk di Kalung Dan lain-lain itu Nah, saya bertanya Ini kira-kira Mirip-mirip Ayat Kursi Di Indonesia ya Oh, ya betul Kenapa kok tidak Ayat Kursi Nah, begini Kata orang Iran itu Jadi, ini ada yang mengatakan Bahwa Hadis Tentang Kehebatan Ayat Kursi Sebagai pengusir setan Itu direwetkan Dari Abu Hurairah Abu Hurairah Sementara orang siah Tidak senang pada Abu Hurairah Tidak senang gitu Nah, maka mereka Tidak mengambil yang itu Tapi yang diambilnya tadi itu Wainyakadu Ladhinakavaru Itu keyakinan gitu ya Nah Jadi, terapi ini Kalau memang Al-Fatihah itu digunakan Untuk doa gitu Memang ada dasarnya gitu Bukan Al-Fatihah Misalnya Suwad Al-Muluk Al-Muluk itu Kalau dibaca Kata Rasulullah Itu menjadi Tameng Dari sisa kubur Jadi sehingga Siksa itu kan Datang dari atas Tapi terjegal Dicoba dari bawah Terjegal Dari kanan juga Terhalang Dari kiri dan seterusnya Termasuk juga Misalnya Surat Waqiah Kan Waqiah itu Kata Rasulullah Itu untuk Memperlancar rezeki Nah, jadi Kalau yang dimaksud Dengan terapi Terapi-terapi Seperti itu Memang Ada dasarnya Tapi kalau Sampai meminum Debunya Segala macam Itu sudah Terlalu Terlalu jauh Itu berhubungan dengan Dengan kebiasaan Dan adat di Jawa Sampai jumpa